Intro Usai ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa, tahapan selanjutnya mereka akan mengikuti uji kompetensi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pangkep, Abdul Haris Khas mengatakan, uji kompetensi untuk bacalon KADES ada dua tahap, tertulis dan wawancara. Tes tertulis direncanakan dilaksanakan 2 Oktober 2021, sementara tes wawancara dijadwalkan 4-7 Oktober. Dijelaskannya, ujian tertulis meliputi pemahaman terhadap Undang-Undang Desa, pemahaman terhadap penyelenggaraan desa, pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa, dan juga terkait aturan-aturan yang ada di desa. Sementara saat tes wawancara, bacalon KADES akan berhadapan dengan tim penguji, terdiri dari Akademisi, Ahli Hukum, dan Pemerintah Daerah. Diketahui, sebanyak 108 orang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa Serentak, 27 Desa Sekawupaten Pangkep. Rapat persiapan pelaksanaan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Selasa, 28 September 2021. Rapat dipimpin Wakil Bupati Pangkep, Sahban Samana, didampingi asisten 1 PMK Pangkep, Dr. Herlina, juga Kepala DPMD, Abdul Harishas. Ujian tertulis ini ada terkait dengan pemahaman terhadap undang-undang desa, pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan juga terkait dengan aturan hukum atau aturan lain yang harus dilaksanakan oleh teman-teman Kepala Desa. Sehingga memang ini harus lengkap dan juga terkait dengan keperibadian mereka, terkait dengan pengetahuan tentang bagaimana mengelola partnership. Artinya bahwa Kepala Desa nantinya bisa menggalang kerjasama dengan semua sektor untuk membangun desanya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.